Sahabat Mama Pero di Batu Karang ini ya, pengunjung dapat menikmati panorama laut lepas hingga ombak yang sangat besar ya menghantam Batu Karang. Di sini kita juga bisa sambil melihat sunset, matahari terbenam ya, sangat indah tuh. Di sini juga ada air yang nanti akan meletup-meletup ke atas ya. Pelanginya sangat bagus membentuk setengah lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Youtube Sahabat Mama Pero. Hari ini Mama Pero sedang berada di lokasi Pantai Karanghawu. Pantai Karanghawu ini merupakan salah satu pantai yang terkenal ya di Sukabumi dengan keindahan tebing yang menjorok ke laut. Kita lihat yuk bagaimana tebingnya dan bagaimana ombak di lautnya. Let's go! Pantai Karanghawu ini menjadi spot foto yang paling bagus ya dan menjadi prima donna untuk wisatawan baik yang lokal maupun yang dari luar daerah. Karanghawu! Terima kasih telah menonton! Sahabat Mama Pero di Batu Karanghawu ini ya, pengunjung dapat menikmati panorama laut lepas hingga ombak yang sangat besar ya menghantam Batu Karanghawu. Tadi tuh, ombaknya sangat besar dan suaranya tuh sangat menggelegar tuh, lihat tuh. Di sini juga terlihat beberapa orang yang sedang memancing ya, memancing di laut. Terima kasih telah menonton! 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 Dari perahu merah putih ya, ada tulisannya mustika alam. Disini juga ada spot foto bertuliskan pakidulan dan ada ininya ya berbentuk hati. Disini ada jembatan yang terbuat dari bambu ya, untuk menyeberang ke area sini. Selamat Mama Vero, untuk Pantai Karanghawu ini memiliki karang yang menjorok ke laut ya, itu karangnya jadi menjorok ke laut. Untuk karang-karangnya itu ada yang berwarna coklat-coklat seperti ini ya, kecoklatan karena dihamparan dengan pasir yang sangat luas. Disini untuk karang-karangnya itu berlobang-lobang ya, nah lobang-lobang ini yang seperti tungku atau habu, habu itu istilahnya Sunda ya, habu. Disini kita juga bisa sambil melihat sunset, matahari terbenam ya, sangat indah tuh. Disini juga banyak kiosk-kiosk ya, yang menjual makanan, cendera mata, juga lukisan. Eh, disitu ada pelangi juga tuh ternyata, lagi ada pelangi tuh. Disini juga ada jembatan lagi ya, kalau disana tadi jembatan bambu, kalau ini jembatan kecil untuk menyeberang ya, dari karang satu ke karang satunya lagi. Dan ini dibawahnya adalah lautan juga ya, ombangnya juga lumayan besar juga. Disini juga ada air yang nanti akan meletup-meletup ke atas ya. Tuh, wah, airnya meletup ke atas sampai kaget sayangnya. Disini banyak terdapat ikan kecil-kecil nih, begitu juga ada kepiting kecil-kecil. Saya bisa nanggap nggak ya, tuh ada ikan bagus sekali, ikan bulet kecil. Disitu juga, apa ya, terdapat air yang banyak diambil airnya ya, oleh masyarakat. Air itu kemungkinan merupakan air yang bisa dipakai untuk berbagai manfaat ya. Pelanginya sangat bagus membentuk setengah lingkaran. Disini juga ada fasilitas toilet ya, lumayan banyak toiletnya ya. Ini batu karangnya berlubang ya, lubangnya besar sekali. Dan ombangnya juga sangat besar juga disini. Di sebelah timur ini ada gerbang. Gerbangnya ini didesain mirip seperti sirip ikan. Ini gerbangnya yang di sebelah timur. Di sana juga ada terdapat menara sudut pandang ya. Jadi kita bisa naik ke atas untuk melihat pantai ini dari atas. Itu bangunannya. Sahabat Mama Vero, untuk di sebelah barat itu terdapat petilasan ya. Di situ ada petilasan, nyai Rorokidul. Dan di situ juga terdapat juru kunci. Juru kunci itu bisa menjelaskan nanti mengenai batu kursi, mengenai tujuh sumur. Cuma tadi saya mau ketemu, bapaknya sedang nggak ada. Jadi nggak bisa bertemu dengan bapaknya. Jadi kalau saya yang mau menjelaskan, takutnya salah ya. Jadi sementara hanya tadi ke sana, tetapi nggak bisa bertemu dengan juru kuncinya. Karena sedang lagi nggak ada. Inilah suasana malam di pantai Karanghawu. Kalau malam itu sebagian besar pengunjung sudah pada pulang ya. Jadi nampak sepi, hanya terlihat lampu-lampu penerangan ya dari kapal dan rumah-rumah penduduk yang ada di sekeliling pantai ini. Nah lampu-lampu itu sangat bagus ya kalau dilihat dari malam. Jadi seperti ada bintang-bintang yang bercahaya dari lampu-lampu itu. Alhamdulillah akhirnya jalan-jalan Mama Fero di pantai Karanghawu sudah selesai puas sekali ya. Karena bisa melihat pasir yang membentang dan berwarna kecoklatan. Begitu juga dengan batu-batu karang yang bolong-bolong menyerupai pawon gitu ya. Itu sangat indah. Jangan lupa kalau ke Sukabumi datang ke pantai Karanghawu. Ini pantainya sangat bagus, sangat indah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.